hmmm eh isinya apa isinya orangnya eh eh astagfirullah kenapa saya kira siapa isinya apa orang aku istri kamu iya maklum aku belum terbiasa mungkin ya ini kan baru pertama kali aku tidur sama kamu aku kaget tau ya ampun kirain kenapa iya maaf aku kaget juga tiba-tiba bangun ada tangan disini aku kira juri 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 iya soalnya kan iya gimana sih masih masa-masa apa namanya penyesuaian gitu aku enggak tahu kalau misalnya itu kamu iya bener coba banget nih badan aku sama aku juga baru pusing kau berat banget itu aku pakai itu apa namanya gara-gara semalam rame begitu banyak tamu iya jadinya pada pukul-pukul iya bener mau kubijitin enggak enggak usah deh nanti aja aku apa namanya nanti pakai koyok disini ya nanti pasangin ya ya eh kita kan udah sah nih jadi suami istri semalam kan enggak itu sekarang deh yuk sekarang iya sekarang ya tapi kan ini masih pagi terus juga kan baru bangun tidur ya udah abis mandi ya udah kamu mandi dulu aja sana ya nggak enak lah nanti kedengeran tetangga gimana merisik ya jadi cutan mandi kamu juga mandi tapi ya Iya nanti aku mandi apa mau mabar apa mabar ini maksudnya ah kamu terlalu polos nih mau mabar itu ini loh main bareng main bareng ini main game main game ya kira ini kalau ngapain sih Ria ataupun udah ngangkat Halo assalamualaikum kenapa ha oh iya iya makasih eh lo kok kemarin nggak kesini sih parah banget padahal sahabatnya menikah tapi nggak datang kesini oh lu mau kesini sama cowok lu ya udah ya gue tunggu ya di rumah udah sih lu cepetan minta menikah sama cowok lu mau tau nggak sih nikah itu rasanya enak banget iyalah ya kalau udah nikah itu lu bebas mau ngapain aja tanpa takut kan ya bebas lu mau pulang malem atau lu nggak pulang juga pasti nggak bakal dicariin kan lu mau check-in pasti bisa ya nggak usah ngumpet-ngumpet lagi lah ada-ada aja lu ya udah emang kaya cepetan iyalah minta sama cowok lu masa sama om-om gimana sih ya udah gue tunggu ya di rumah iya tenang aja lu mau tanya-tanya soal apa nih soal pernikahan apa soal apa tenang nanti dijawab ya udah lu kesini aja datang biar enak ngobrolnya iya ajak cowok lu biar nanti cowok lu itu ngedengerin gitu kalau misalnya nikah itu enak ya 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 gue tunggu ya cepetan Waalaikumsalam dasar siriha ada aja mana ini kok soalnya slow banget mandinya udah rapih aduh kira nggak ada kakinya masih lama banget sih mandinya iya maaf soalnya ini aku bersih-bersih tapi kayaknya kelihatan aku kayak nggak mandinya gimana sih bersih-bersih ini rambut aku lihat basah nih nih coba cium wangi kan yuduh nih udah sholat udah mandi udah wangi ayo ayo kamu ayo ayo apa sih masa kamu nggak pekasih ya apa ya ya intinya gitulah ya satu apa sih dua 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 siapa sih siapa sih itu nggak tahu perasaan tadi kan kunci dikunci semua kan tapi tadi lupa di depan aku buka ya udah coba kok mau semperin siapa udah bentar ya nganggu aja tau ya ih lu kirain siapa Emangnya kenapa Hah lu mau ganggu aja tadi abisnya pintu ini itu kebuka gini aja makanya gue langsung masuk Oh iya betulankan ini nggak jauh dari kamar lu ya tadi gua lupa soalnya Iya eh maaf ya gua kemarin nggak bisa dateng ke acara lu tahu lu kemana aja iya biasa gue tuh banyak urusan makanya apa nih Iya masa lu nggak tahu ya ampun jangan kayak gitu terus mending lu nikah ya itu mah nanti aja deh masih panjang soalnya nanti aja eh ya nggak nikahin sama lah ya nanti lah kalau modalnya udah kekumpul bener nggak usah nggak usah nunggu modal kekumpul yang penting itu niatnya iya ra nanti pasti juga ada undangannya kok tenang aja jangan lama-lama nanti kalau misal aja jagain jodoh orang doang gimana ya iya juga sih kan tadi lu udah sempet telepon tuh ke gua kan kan tadi gua udah kasih tahu kalau misalnya menikah itu enak tapi bebas mau ngapain aja lu mau pulang pagi mau nggak pulang mau lu check-in pasti nggak bakal dicariin dan nggak bakal diomelin ya iya gua juga tahu kalau kayak gitu mah ya udah daripada lu pacaran teruskan ya udah nanti aja deh lu ah iya nanti aja udah kenapa sih ya kan gua masih pengen apa namanya menikmati masa muda gitu ya elah menikmati masa muda itu bisa bareng-bareng bersama suami nanti mah jadi istri mah beda lagi rak ya enggak lah kalau misalnya niatnya kan ibadah pastikan enggak kayak gitu eh temennya ara ya iya ini temen kamu iya temen aku temen apa ya temen sekolah dua berdua temen sekolah oh ini pacar saya Oh pacarnya ini dia itu kemarin nggak dateng ke pernikahan kita oh iya nggak apa-apa mungkin terus dia sibuk juga ya tadi pas kamu mandi dia itu telepon dia kayak nanya-nanya gitu katanya terus aku bilang ini kalau itu ya enak gitu ya kamu seumuran sama si arah iya beda setahun sih sebenarnya lebih tua arah ya udah lagi pula udah ada jodohnya kenapa nggak langsung menikah aja gitu Iya bener daripada ditunda-tunda kan Iya bener udah mas langsung lamar dia aja saya sih mau-mau aja gitu nikah cuman kan tabungan saya belum cukup ya nggak usah nunggu tabungan cukup Mas terus banyak juga jangan meminta mahar yang terlalu memberatkan sama calonnya ya sebenernya sih nikah itu pas akat juga nggak usah di mewah-mewahin gitu ya bisa-bisa aja nah itu kan tergantung gengsi kita jalan ya bener jadi ya kalau misalnya gengsi kita tinggi mungkin ya mau yang mewah-mewah kalau misalnya gengsi kita rendah pasti ya yang biasa aja yang sederhana aja gitu ha ya maksudnya jangan gengsi gengsi lah lagi pula kan menikah itu untuk ibadah buat bukan untuk aja gengsi gitu betul daripada nunggu lama-lama kan iya juga sih iya nanti dipikirin lagi gimana kedepannya tahu daripada lama-lama pacaran nanti menimbulkan fitnah lu kan suka keluar malam tuh ya tahu aja tahu nih gimana sih pacarnya orang menikahi jangan diajak keluar malam terus eh tapi rak kok lu mau sih sama suami lu yang sekarang hah maksud lu gimana sih ya gini deh dulu itu kan dulu itu punya tipe yang tinggi-tinggi gitu kan jadi mantan-mantan lu itu ya semuanya pada bermobil rumahnya pada tingkat ya kan gua nggak usah nggak usah ngebahas masa lalu kan iya udah punya si Reva lagi sayang udah nggak papa biarin aja iya ya gue cuman aneh aja gitu mantan-mantan lu kan pada apa namanya punya mobil sedangkan dia kan cuman punya satu sepeda motor doang kan ya makin dewasa gua semakin mikir sih ya jadi buat apa sih terus-terusan ngejar dunia gitu ya lebih lebih baik kan yang apa adanya yang pentingan hatinya lagian kan ini yang ngejalanin gua sama suami gua jadi ya lu nggak usah ikut campur ya nggak ikut campur sih sebenernya cuman kayak ya gitu deh gue kurang percaya aja suami lu bisa napkahin lu seutuhnya mbak rezeki itu kan udah ada yang ngatur lagi pula kalau setelah menikah itu pintu rezeki sama Allah dibukakan lebar gitu Iya karena kan yang tadinya satu instan jadi dua instan iya gitu sebenernya kita itu nggak saling kenal satu sama lain kita nggak pacaran dulu ya cuman ya yakin gitu sama Reva makanya diperlancar baik semuanya ya udah deh kalau misalkan itu apa namanya bisa bikin lu bahagia ya gua ikut-ikut aja ya lu nggak usah mikir yang aneh-aneh lu pikirin aja diri lu sendiri sama ini pacar lu ya lu kalau misalnya yakin sama pacar lu mending cepetan nikah deh ya bener tuh iya ra eh belum dikasih minum minum apa enggak ada putih aja deh ya udah bentar diambil ya tapi jangan deh tadi kan kita mau buru-buru ya Oh iya buru-buru kemana nih enggak kita tuh mau ada urusan kenapa nah iya bener ya udah gua sama pacar gua mau pulang ya enggak pulang sih mau biasa lah ya ya udah ya udah eh lu kesini enggak enggak sih omplek ke gue lu enggak gua ngelihat ini apa namanya mutasi lu gua belum lihat-lihat makanya gua udah ini ya udah thank you ya ya gua duluan ya ya cepet nyambar ulang-ulang ya Mas ya hati-hati Assalamualaikum Waalaikumsalam sayang maafin temen aku ya jangan dimasukin ke hati ya enggak apa-apa kan pandangan seseorang itu beda-beda yang ya udah yuk kita lanjut ke dalam anjutan apa biasa lah yuk desket yuk yuk cepetan ya udah